Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimana pun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya ya semoga kalian semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran untuk urusannya Di konten hari ini gue akan membuat video mengenai disk full floating dari WR3 ya teman-teman ya karena hari ini kita lagi dipenuhi nih motor para customer yang ganti disk full floating dari WR3 Ada yang double disk juga contohnya dengan ini dua unit kalau sakit tidak 25R new nya ini double disk dan disknya pake WR3 sebelah gue juga ada 25R extreme juga pake disk WR3 Ninja Fi juga disupake WR3, Ninja Air dan Xmax jadi disk full floating ini ada untuk berbagai varian motor ya ada juga buat CBR juga ini produk baru dari WR3 untuk Xmax Karena sebelumnya kita memang belum ada buatkan untuk Xmax ya teman-teman ya jadi kita buatkan buat Xmax ini dari WR3 mantap banget gokil disk full floating dari WR3 Nah seperti teman-teman bisa lihat nih penampakan disk full floating dari WR3 yang udah terpasang di Kawasaki ZX25R new nya ya Ini kebetulan masih on progress ya teman-teman ya Bottom stocknya udah pake WR3 Terus bobinnya nah untuk mengenai bobin nih bobin kita kan juga banyak berbagai warna ya teman-teman ada warna bot biru hitam garu si jauh merah punya ada varian warna ya teman-teman ya Nah untuk kalipernya ini menggunakan kaliper m4 sama sebelah juga pake m4 bottom stock juga pake WR3 tambah lagi dengan karbon Terus beralih di sebelah sini karena ini sama aja ya udah ZX25R ini cuma bedanya kalipernya pakai kaliper di V4 RS Nah buat teman-teman yang mau anodes juga kita bisa ya anodes tabung shock Nah untuk penampakan di Ninja Fi nya tuh seperti ini teman-teman Wah kalipernya ada di V4 RS juga beserta dicantikan menggunakan bau titanium titanium dan digantengkan pake selang dari WR3 ini juga ripen felaknya dari kita juga nih teman-teman yang mau ripen felak boleh langsung dateng S5 request teman-teman yang mau ripen felak juga Nah untuk penampakan di Kawasaki Ninja 150 RR nih begini teman-teman ya nih kalipernya menggunakan kaliper 4p2p eh 4p1p2p lagi nah bracketnya pakai WR3 terus bisnya menggunakan disk floating dari R3 disk floating terlaris bohong ini teman-teman ya gokil paling laris di ekstrim habis-kehabisan stok terus ini buat GTX 25 RR kehabisan terus pindah lagi disini nah kita akan bahas yang ini teman-teman kita juga akan bikin tutorial cara pemasangannya di Yamaha X-Max New Connected Nah untuk disk floating nya ini ukurannya 300 kalau untuk GT kan ini ke-320 Nah kita buatkan yang 300 untuk X-Max nya Nah tanpa berbahasa-bahasi mending kita langsung pasangkan di Yamaha X-Max nya yang ini ya teman-teman ya ini bracketnya pakai bracket dari WR3 silver yang 300 ya teman-teman ya terpenampakannya seperti ini Oke tanpa berbahasa-bahasi langsung kita pasangkan di Yamaha X-Max nya ini teman-teman gasken Don pasangkan di X-Max nya ya tolong dipasang dengan rapi dan kencang tentunya Oke langsung kita pasang langsung kita pasang hai 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 edan mantap grrrr selebeo aku pasang ini loktet dulu dong dan biasaan pakai loktet oke guys kencanginya saat-saat tadi ya set yang penting set kencang udah udah tidak perlu menggunakan tenaga nah gitu guys waduh ganteng banget ya belum dipasang brembonya udah ganteng-ganteng banget ini ini juga fungsinya sangat berfungsi banget nih karena gunanya floating itu untuk pengeremannya itu kan biar lebih optimal lagi dong udah pasang ngamun ya bener bener oke kita pasangan kalipernya guys nah waduh paten banget tuh nah beginilah penampakannya temen-temennya di X-Max new nya temen-temen ini tuh gokil memang keren banget nih oh ada juga asus ladernya ya ya pas pasang pasang don nah ya kan kebetulan kemarin kan kita juga lihat pembuatan dari R3 ini ada juga pembuatan SS ladder ya ini udah beserta sama asnya ya temen-temen ya asnya pastinya diganti udah dapet asnya kok kalo beli asus ladernya nah untuk mengenai harga disknya itu sekitar 1,6an nggak cuy ya cuy lagi hahaha oke guys sudah terpasang ya di X-Max nya gokil mantap inilah penampakannya di supporting dari R3 untuk Yamaha X-Max nya waduh ini penampakan di X-Max di RR juga ada terus JFA juga ada Z25R, CBR nah buat temen-temen yang mau request nih buat buatkan konten video pemasangan apa lagi boleh komen di kolom komentar ya temen-temen ya pokoknya jangan sungkan-sungkan komen di kolom komentar bang bikin ini dong bang bikin ini dong tutorial ini dong bang bang masukannya bang buat motor ini apa gitu komen aja di kolom komentar nanti Mimin usahakan untuk buatkan kontennya ya temen-temen ya oke mungkin sampai situ aja video gue ya temen-temen ya biar buat temen-temen yang mau ganti disnya boleh aja langsung ditangka extreme motorsport kita udah ready stock banyak ya temen-temen ya oke gue Inga dan Asan sebagai kameraman extreme motorsport undur pamit mohon maaf bila ada silahkan ada thank you for watching and see you today liek on data selamat menikmati